Untuk mencugah penyebaran COVID-19, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tabalong menutup sementara layanan perpustakaan. Penutupan layanan perpus dilakukan hingga kondisi dinyatakan kembali aman dari virus corona. Kegiatan dispersib dialihkan ke kegiatan lainnya, salah satunya sosialisasi tentang COVID-19 di pedesaan. Sosialisasi dilakukan dengan mobil siaran keliling, masuk ke penjuru desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong. Salah satu yang menjadi sasaran khusus, yakni pasar-pasar yang ada di desa. Dalam hal ini, dispersib telah bekerjasama dengan SKPD Pemkap Tabalong lainnya yang memiliki mobil siaran untuk memudahkan pelayanan edukasi. Dalam hal ini, kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Tabalong, di 12 kecamatan. Nah, sehingga dalam hal ini, kami melakukan kerjasama dengan SKPD-ISKPD terkait, terutama SKPD yang mempunyai mobil-mobil siaran keliling. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait penarapan pola hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat di daerah pedesaan terhindar dari paparan virus corona. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.